Intro Halo teman-teman Big Kids Big Kids kali ini ingin membahas film Angry Bird Film ini menceritakan tentang burung-burung yang menjaga telurnya dari serangan para babi Film ini juga diadaptasi dari seri game loh Penasaran dengan ceritanya? Yuk kita simak Awal cerita Red, sekor burung yang diasingkan sejak dia menetas karena amarahnya Tinggal di pulau burung bersama burung lain yang tidak bisa terbang Ketika amarahnya menyebabkan telur burung lain menetas secara prematur Ia dijatuhi hukuman kelas manajemen kemarahan Yang merupakan hukuman maksimum yang diperbolehkan di pulau itu Teman sekelas Red, Chuck, yang hiperaktif dan dapat bergerak dengan kecepatan tinggi Dan bom yang dapat menyebabkan redakan dengan amarah dan ketakutannya Mencoba untuk berteman dengannya Tetapi dia menghindarinya Pertengahan cerita Suatu hari, sebuah perahu berlabuh di pantai pulau itu Merusak rumah Red Burung-burung tersebut disambut oleh dua babi berwarna hijau Kapten Leonard dan asistennya Rose Yang mengaku sebagai penjelajah damai Yang membawa persembahan persahabatan Babi memperkenalkan burung pada berbagai inovasi Termasuk ketapel raksasa Tetapi Red menjadi curiga dan menyelinap ke perahu Leonard Dimana ia menemukan lebih banyak babi tersembunyi di bawah dek Bertantangan dengan klaim Leonard Bahwa itu hanya dia dan Rose Ketika dia kembali Dan menunjukkan kepada semua orang Bahwa ada babi tambahan Burung-burung itu menolak untuk percaya Dan Leonard mengklaim bahwa dia Hanya berbohong untuk melihat apakah pulau burung aman untuk sepupunya Bertekad untuk meminta bantuan Red merekrut Chuck dan bom untuk menemukan Mike the Eagle Pelindung pulau burung dan satu-satunya Burung di pulau itu yang dapat terbang Yang tidak pernah terlihat selama bertahun-tahun Mereka menemukan Mike the Eagle di puncak Eagle Mountain Hanya untuk mengetahui bahwa dia tidak terbang selama bertahun-tahun Dan bahwa dia kelebihan berat badan Egois dan menjalani hidup sebagai pemalas Red menemukan babi yang menanam dinamit di sekitar pulau Dan menyadari bahwa babi berencana untuk mencuri telur burung Red memohon kepada Mike the Eagle untuk membantunya Tetapi dia menolak Trio berlomba kembali untuk mencoba memberi peringatan kepada burung lain Dan menghentikan para babi Tetapi usaha mereka sia-sia Babi melarikan diri dengan telur dan mengaktifkan dinamit Mengacurkan desa Burung-burung lain meminta maaf kepada Red Karena tidak mempercayainya Dan di bawah kepemimpinannya Mereka mengatur pasukan dan membangun perahu Akhir cerita Burung-burung itu menemukan babi yang tinggal di kota bertambung Yang diperintah oleh Leonard Dengan menyimpulkan bahwa telur-telur itu ada di kastil di pusat kota Burung-burung tersebut menggunakan ketapel untuk menyerang Dengan meluncurkan diri mereka sendiri Melewati tembok dan masuk ke dalam bangunan kota untuk menghancurkannya Red, Chuck, dan Bong menyusup ke dalam kastil Dan menemukan bahwa telur berada di dalam jaring Babi berencana untuk memasukkan telur ke dalam panci raksasa Memasaknya dan memakannya Mike the Eagle datang untuk mengambil kelompok Red dan telurnya Setelah berubah pikiran Satu telur jatuh dari jaring dan Red melawan Leonard untuk itu Tetapi ia belajar untuk mengendalikan amarahnya Dan mengalihkan perhatiannya cukup lama untuk mengambil telur itu Leonard secara tidak sengaja menyalakan cadangan dinamit babi Dan sebuah pot jatuh dan mendarat di atas Red Melindunginya dan telur yang dia pegang Dari ledakan saat dinamit meledak Menghancurkan kota Semua keluarga kecuali satu dipersatukan kembali dengan telur mereka Sementara Red dipergerakan telah terbunuh Red muncul memegang telur yang telah menetas Dan mengembalikan bayi ke orang tuanya Mike the Eagle mendekati Red, Chuck, dan Bong Mengklaim dia hanya tampak malas Sehingga mereka bisa kehilangan kepercayaan padanya Dan menemukan kepercayaan pada diri mereka sendiri Dan mengambil pujian karena menyelamatkan telur Red yang kini menjadi pahlawan Menemukan burung lain Telah membangun kembali rumahnya di tengah desa Nah, begitulah alur cerita dari Angry Bird Gimana? Seru kan? Selain itu juga terdapat lanjutan dari film Angry Bird loh Yang akan kita bahas dalam video Big Kids berikutnya Jangan lupa like dan subscribe channel Big Kids Untuk mendapatkan notifikasi video baru dari Big Kids Salam sehat selalu dan terima kasih teman-teman Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!